Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan kali ini Saya akan memperlihatkan kepada kalian Sahabat-sahabat saya bagaimana caranya Agar kita Mendapatkan foto Sidoi Di hp Dan langsung ada di hp kita Atau dengan kata lain Kita menyadap hp Pacar kita Supaya foto-foto yang ada di hpnya Ataupun yang baru diambil Oleh hp pacar kita Bisa langsung Masuk ke hp kita Oke langsung saja Let's go Sebelumnya jangan lupa untuk Klik tombol subscribe Atau tombol langganan Serta aktifkan Tombol lonceng Sampai terlihat berdering Agar kalian lah Yang pertama tau Ketika ada video terbaru Nah pertama kali yang harus kalian lakukan Yalah Membuka aplikasi yang bernama Foto Nah Untuk aplikasi ini biasanya sudah ada Di bawaan hp android kita Tapi jika belum ada Kalian bisa mendownloadnya di playstore Nah setelah kita membuka aplikasinya Saya akan mengklik di menu nya Nah disini ada beberapa menu Yang ada mungkin sekitar 10 menu Dan saya akan mengklik Atau kita klik tambahkan akun partner Nah ini dia Nah setelah itu kita klik mulai Nah lalu ada Kita masukkan email hp kita yang satu lagi Yang akan kita gunakan untuk menyadap foto-foto Hp ini Nah lalu muncul beberapa menu Apakah kita akan Mengakses semua foto Atau foto orang tertentu Tentunya kita pilih semua foto Disini fotonya semua foto Dan untuk Hanya tampilkan foto disini Kita atur Untuk non aktif Jadi Semua Jadi tidak ter Tidak terpatok oleh tanggal Kita pilih non aktif Dan kita klik selesai Oke Lalu kita klik berikutnya Nah setelah itu kita klik kirim undangan Nah kita diminta memasukkan sandi Kita masukkan saja passwordnya Lalu kita klik kirim Nah setelah kita memasukkan password Maka akan kembali ke menu utama Kita klik lagi menu nya Dan sudah ada menu yang tadinya tambahkan partner menjadi undangan terkirim Langkah selanjutnya kita buka hp satu lagi Nah setelah saya membuka email di hp kedua atau di hp saya Sudah ada undangan Sekarang kita buka saja Untuk undangannya Nah Ini merupakan permintaan undangan Yang sudah tadi kita masukkan di hp yang pertama atau hp target Kita klik saja open google photo Nah ada menu share library invitation Invitation kita klik acep Atau setuju Lalu continue Lalu kita bisa get start Nah kita klik all photo Dan jika sudah kita klik down Dan jika dilihat di setting Maka akan terlihat di share library folder Sudah ada email di hp yang pertama Baik langkah selanjutnya Sekarang kita akan mencobanya Apabila ada foto terbaru disini Maka akan langsung masuk ke hp saya Kita taruh dulu hp kedua Nah sekarang kita akan mengambil sebuah foto Kita coba Kamera Oke Kita ambil saja yang di depan saya ya Ini dia hasilnya Di hp kecil Dan sekarang kita akan melihat Foto ini ada di hp saya Sekarang kita buka di hp satu lagi Biar enak kita akan melihatnya di bawah Nah kita akan melihat Apakah ada hasilnya Oke kita buka di menu Foto sahabat Galeri foto bersama Oke ternyata berhasil Foto yang tadi saya ambil Menggunakan handphone kecil ini Berhasil Saya sadat menggunakan Handphone saya yang kedua Hasilnya sama Dan jika kalian ingin Menyimpannya ke galeri Kalian bisa mengklik ini Oke Dan sudah ditambahkan ke galeri Sekarang kalian sudah bisa Melihatnya di galeri kalian Oke terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk komentar Subscribe Dan jikanya bermanfaat silahkan di share Ikuti terus video-video bermanfaat lainnya dari saya Terima kasih dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax